Terkait perubahan Tugu Jam Kota Baru atau Tugu Monas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Azra'i Al-Bashari mengaku hal tersebut sudah melalui persetujuan pihak Lembaga Adat. Sejak awal Januari 2016, Wali Kota Jambi berdiskusi dengan Lembaga Adat untuk membangun Tugu Kerisi Ginjai sebagai lambang sejarah negeri Jambi. Pada saat itu dirinya langsung merespon dengan baik, karena menurutnya Kerisi Ginjai itu merupakan lambang Rajo dan Kesultanan Jambi. Bahkan Kerisi Ginjai jauh lebih dulu dari kemerdekaan. Alasan Tugu Kerisi Ginjai dibangun menggantikan Monas Kota Baru, menurutnya di sana terdapat kantor Wali Kota sebagai Rajo Tanah Pili Pusako Betua dan kantor Lembaga Adat Melayu Tanah Pili Pusako Betua sebagai Ulama dan Umaro. Jadi lebih layak dibangun di Bundaran Kota Baru. Kami sudah berbincang dengan Pak Wali, mohon pendapat dari Lembaga Adat Kota yang menyakitkan masalah pembangunan Tugu di depan kantor Wali Kota itu, itu Kerisi Ginjai itu. Saya sangat luar biasa dari prinsip saya mengenai pembangunan itu, karena itu adalah termasuk Ekon Jambi. Kerisi Ginjai itu adalah lambang kebesaran Rajo dan Sultan Jambi. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang menjulang ke langit di tengah-tengah Kota Jambi ini yang menjadi Ekon Rajo dan Sultan di Jambi ini yang ada kerisi Ginjai ini. Oleh karena itu, di saat itu saya sangat responsif sekali dan saya juga angkat tangan dengan Pak Wali, kok bisa dia terpikir ke arah sana. Di saat itu saya sangat responsif, langsung saya dukung. Pak Wali, terima kasih, tersidiknya. Kalau bisa, tolong realisasi cepat-cepatnya. Azrai juga telah mengeluarkan surat pada Februari lalu untuk mendukung dan menyetujui pembangunan kerisi Ginjai tersebut. Sementara ditanya terkait pro dan kontra masyarakat, Azrai menerangkan masyarakat harus mengerti sejarah Jambi agar adat dan budaya tidak pernah tertinggal untuk anak cucu di masa depan. Kerisi Ginjai itu kan berbeda dengan kerisi-kerisi yang lain. Baik lekuk-lekuknya, ujungnya, ulunya berbeda. Kalau nanti kalau mau sinopsisnya, saya kasih sinopsisnya. Dengan semua pihak yang mau sinopsisnya, saya punya sinopsis tentang kerisi Ginjai itu. Yang aslinya, dia ada pakai emas di situ, ada pakai intan, yang aslinya itu berdasarkan sinopsisnya. Sekarang kamu bisa lihat duplikatnya. Mana duplikatnya? Saya sudah coba membuat duplikat itu.